Batu Ya, hobi yang satu ini semakin hari semakin digemari. Kemana sudut mata memandang, kini dengan mudah kita melihat pengguna dan penjualnya. Hobi batu akib dan permata bukan hanya untuk kaum Adam, namun kaum Hawa pun sudah ikutan memakai batu sebagai hiasan, baik dijemari ataupun yongtin. Batu pun kini menjadi salah satu usaha yang dinilai memiliki prospek yang luar biasa, dari etalase seadanya hingga menyewa ruko puluhan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kauser di acara Ngobrol Bareng Politisi. Baru saja tadi kita saksikan video liputan terkait dengan fenomena batu permata yang saat ini tengah jadi pembicaraan di masyarakat kita. Dan saat ini juga kita telah kedatangan seorang politisi kita yang juga jauh sebelum berkecimpung di dunia politik, telah bergerak di bidang bisnis batu permata. Beliau juga merupakan seorang anggota DPR RI dari Komisi 6 yang meliputi perdagangan dan perindustrian. Marilah kita sambut Bapak Insinyur Muhammad Nasimkan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih telah hadir di acara Ngobrol Bareng Politisi kali ini. Siap. Selama ini kan kita juga mengetahui nih Pak sebelumnya nih, bahwa saat ini fenomena batu permata saat ini tengah menjadi perbincangan nih Pak ya, di masyarakat kita sekarang ini. Yang ingin kami ketahui nih Pak dan masyarakat luas pastinya ingin tahu, apa sih Pak batu permata itu? Terima kasih Mbak Kausar karena masih muda, nggak mungkin saya panggil ibu kan. Mbak Kausar yang cantik luar biasa ini ya. PKB TV juga terima kasih atas undangan spesial ini tentang sebetulnya tentang fenomena, tentang keindahan sebuah batu permata yang sekarang lagi diperbincangkan seperti akik dan lain-lain. Itu tetap semuanya adalah sumber daya alam kita. investasi kita. Yang pertama, kita harus tahu dulu sebetulnya tentang batu permata itu apa. Batu permata itu ya termasuk akik. Batu permata itu secara keilmuan dari tentang kepermataan itu terbagi menjadi dua. Ada batu permata yaitu precious, batu permata precious dan semi-precious. Precious itu mempunyai sesuatu kriteria clarity, quality yang terbaik. Atau mempunyai kekerasan yang juga cukup keras. Contohnya yaitu berlian. Diamond. Diamond. Itu mempunyai kekerasan sampai sepuluh. Lalu yang kedua ada corundum. Corundum grup yaitu blue shafir, yellow shafir, shafir lah ya semua ya. Dan juga ada ruby, merah ruby. Orang di sini mengatakan ada merah delima dan lain-lain. Nah itu batu-batu itu. Lalu ada cat eyes, chrysoberil. Jadi itu chrysoberil ada cutting, ada cat eye, ada alexandrite. Lalu ada juga yang seperti warna. Kebanggaan kita yaitu green party di sini. Karena berbau PKB kita kan. Jadi yaitu zamrut. Hijau. Sangat luar biasa keindahannya di situ. Lalu semi-precious itu terbagi juga bisa dikatakan sebagai batu fashion. Aksesoris. Atau orang biasa disebutkan akik, ametis, kecubung, topas. Nah itu masuk dalam semi-precious. Jadi biasanya di sini batu-batu ini dibuat untuk fashion. Setting dan lain-lain di dunia fashion. Semua itu digunakan itu. Nah itu. Sebetulnya tentang batu permata ini sudah cukup lama. Kalau kita mau jujur berbicara. Kalau kita berbicara satu yang pertama dari... Saya tidak berbicara mitos ya. Dan dalam perdagangan batu permata tidak mengenal mitos juga. Tetapi kita harus sadar. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang riwayat. Kita berbicara histori. Kenapa zaman nabi-nabi kita sudah menggunakan batu permata? Setelah itu kepada zaman raja-raja juga menggunakan batu permata. Sampai saat ini pun batu permata tetap eksis. Sempat peradaban Eropa itu sempat berkembang. Yaitu dengan berliannya. Kalau batu permata itu kan disebutnya ada color stone. Ada berlian, ada color stone. Color stone itu batu permata. Karena bermacam-macam warna. Nah, sempat itu termakan oleh, terkikis oleh peradaban kemajuan Eropa dengan berliannya. Padahal berlian sendiri, kayak kita di bangsa kita di Indonesia ini kaya. Kita mempunyai hampir semua jenis batu permata ya. Kecuali precious stone ya. Kayak zambrut, safir, ruby. Itu kita belum jelas pasti positifnya di Indonesia ada. Cuma kita lagi melakukan itu, penelitian semua itu. Saya dengar juga sudah ada, tapi masih belum jelas benar tentang kebenaran korodomnya ini. Masih lagi dilakukan pengecekan. Nah, itu tentang fenomena. Dan sampai hari ini pun, karena mungkin banyak ditemukan di beberapa daerah-daerah ini, ternyata kaya kita. Banyak batu. Akhirnya menjadi suatu fenomenal yang sangat ramai. Dan sebetulnya ini sudah berjalan dari dulu. Yang saya sampaikan tadi, dari zaman Nabi. Dan Alhamdulillah, semuanya hampir menggunakan. Nah, kalau kita berbicara kepada syariat, ya mungkin bisa dikatakan bahwa batu itu bagi kita adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, menggunakan juga batu, cincin. Baik itu dalam peperangan, dalam berkumpul, berorganisasi keislaman, menata umat, selalu ada riwayat beliau itu menggunakan batu cincin. Saya kira itu tentang fenomenalnya. Seperti ini ya, Pak, yang Bapak bawa hari ini ya, Pak. Ini saya bawa bukan untuk dijual ya. Oh, iya, Pak. Ini sebagai contoh, sebagai wacana juga teman-teman biar tahu tentang batu permata semuanya. Contohnya itu seperti apa batu permata itu. Kalau salah ada yang cocok, tinggal giliran itu. Boleh, boleh, boleh. For free ya, Pak. Insya Allah. Yang sekarang ini ingin kita ketahui, Pak, untuk menentukan kualitas dan harga batu permata itu sendiri seperti ini, Pak, atau seperti yang ini, itu kualitasnya bagaimana, Pak, untuk mengetahuinya ini? Tentang batu permata ini, baik itu berlian, ataupun colorstone, ataupun akik, itu batu itu di internasional kita mempunyai standar. Bagaimana kita melihat batu permata itu? Bagaimana nilai pasar batu permata itu standarisasinya? Nah, itu yang pertama, kita punya unsur itu empat. Empat itu yang pertama, cutting, yaitu gosokannya atau pengasahannya. Kalau yang bol, itu namanya polesannya. Nah, kalau yang cutting, itu potongannya ini namanya cutting. Oh, cutting. Kalau bol itu kayak gini, Pak? Nah, kalau bol ini seperti ini, bol. Nah, iya kan? Ini bol, ini cutting. Oh, itu cutting. Nah, ini namanya cuttingnya, ya, polesannya. Lalu yang kedua itu kebersihannya, clarity. Nah, semakin bersih batu itu, otomatis akan semakin mahal. Iya kan? Itu yang kedua, kebersihannya. Jadi clarity. Yang ketiga, yaitu besarnya. Nah, otomatis barang yang besar seperti ini dengan barang yang lebih kecil lagi, otomatis akan berbeda harganya. Nah, yang keempat, jadi tadi apa, kan? Clarity. Cutting. Cutting. Kerat. Sama warnanya, color. Jadi, 4C namanya. 4C. Jadi, warnanya. Otomatis warna yang semakin padat, semakin bagus, otomatis harganya pun, price-nya pun akan semakin tinggi. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kelima, sebetulnya ada tambahan, yaitu antique. Keantikannya. Contohnya, nah, kebetulan saya di sini nggak bawa barangnya, ya. Ada misalkan ini blusafir atau batu akik, misalkan ya. Batu akik itu ada lafadnya Allah. Tapi yang natural, alami, dari alam. Karena digosok, dipoles. Otomatis ini akan mempunyai nilai jual yang tidak bisa distandarisasi. Nah, bagaimana dengan color stone atau batu permata yang lain atau akik yang lain tentang standarisasi harga? Sebetulnya kita di dalam marketing pemasaran itu sudah ada standarisasinya. Sudah ada sebetulnya gambaran. Kalau berlian, itu sudah internasional standar. Karena dia sudah punya rap rapot namanya, kalau berlian. Itu sudah ada harganya. Klariti seperti ini, ini, ini kalau berlian. Nah, dan berlian, kita, bangsa kita punya berlian. Yaitu di Matapura, yang paling ramai ya, di Kalimantan. Itu dibawa prosesnya keluar, ke Eropa. Di Eropa nggak ada berlian, kecuali di Afrika. Itu dipoles di luar, dipoles di Belgi, dipoles di Amerika. Masuk datang ke Indonesia, dibilang berlian Eropa. Padahal itu adalah berlian kita, Kalimantan. Nah, itu, Martapura. Nah, kita kaya. Contohnya lagi bacan, yang sekarang lagi ramai ini. Nah, ini saya pakai bacan. Karena ini produk dalam negeri. Nah, kalau Precious Stone itu ruby, safir, zambrut, selama ini banyak dari luar. Get eyes done semua. Kalau batu kita itu Kalimaya, Mutiara, Berlian, batu-batu akik. Yang Kalimaya, Banten, yang terkenal itu adalah the best in the world. Garut ya, Pak? Garut. Nah, itu apalagi yang antik. Ada gambar, ada lafat, ada huruf, ada apa. Itu otomatis harganya pun tinggi di pasaran. Nah, gitu. Saya kira untuk menentukannya seperti itu. Lalu, kalau misalnya nih, Pak, di antara kita ada yang berminat untuk membeli batu. Bagaimana, Pak? Tips and trick bagi penonton kita lupa juga untuk membeli batu itu bagaimana? Karena batu permata, colorstone, akik, dan lain-lainnya adalah sumber daya alam. Otomatis menjadi investasi sebetulnya. Sama kayak kita. Semakin lama kita banyak penduduk kita, semakin padat populasi kita, rumah lahan kita habis, kita akhirnya membuat apartemen. Tinggal di apartemen. Sama dengan batu permata. Semakin lama, tidak akan semakin banyak. Akan semakin banyak ditambang, akan semakin sedikit. Nah, otomatis kecanggihan kemodern ini akan menciptakan sesuatu, apa namanya itu ya, tembaannya lah ya. Sintetis, sintetik, ya kan. Karena itu sudah banyak berkembang. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Bagaimana menentukan ini asli, ini tidak secara kasat mata, secara otodidak, kita sebagai pemain batu, pedagang batu, mungkin bisa melihat. Tapi lebih akurat lagi, sebetulnya ada namanya gemologis. Semacam lab seperti itu ya. Laboratorium gemolog. Jadi untuk batu permata. Di Indonesia banyak kok. Nah, kalau saya sebutkan satu persatu, promosi di sini. Iya, betul. Ya kan, betul. Nah, di Indonesia banyak. Di Jakarta ini saya kira ada sekitar 5-6 gemologis yang bisa kita pertanggung jawabkan keakuratannya ya. Nah, kita masukkan ke gemologis, kita cocok, setuju. Ini batu apa, kita cek. Di dalam gemologis itu bisa kita dapatkan kriteria bermacam-macam. Contohnya apa, jenis batu ini apa, kekerasannya berapa, klaritinya bagaimana. Negaranya itu bisa ditentukan itu dari unsur-unsur di dalam batu itu. Semacam yang tadi Bapak bilang 5C itu bisa ditentukan di... Paling tidak itu ada gambaran. Sama orang seperti ke dokter. Dokter ini banyak macam-macam. Tapi dokter satu dengan dokter yang lain belum tentu bersama. Seperti itu gemologis. Tapi paling tidak standarisasi bahwa ini batu asli itu bisa dilihat dari gemologis. Lalu jenisnya apa. Misalkan, oh ini masuknya korundum. Berarti ini karena warnanya biru jadi safir. Karena merah ini korundum jadi bentuknya rubi. Nah, seperti itu. Nah, ini akik. Oh, ini jenisnya akik asli. Kalau sedoni. Nah, ya kan. Ini dari mana? Nah, kayaknya ini kebanyakan dari garut. Nah, itu bisa. Nanti dari gemologis itu. Dan yang kedua masalah harga. Harga itu memang standarisasi untuk color stone. Tidak mudah seperti berdian. Saya tadi bilang. Kalau berdian itu ada standarisasi rap-rapat internasional. Sudah tahu. Harga sekian, besar sekian, ukuran sekian. Kalau color stone, itu kita ada standarisasi yang sebetulnya. Cuma tidak umum. Jadi, kalau orang yang sudah terbiasa, pemain, sudah paham. Dan Indonesia ini saya kekangan satu. Indonesia adalah market, sistem market terbesar di dunia. Untuk perjalanan batu bermara. Nah, transformasinya itu biasanya ada yang dari Singapur, Thailand, Amerika. Tapi marketnya pembeli itu sebetulnya di Indonesia yang terbesar. Dan ini tidak pernah ada survei selama ini. Nah, kami-kami dulu di asosiasi itu yang mengadakan peninjauan, mengecekan. Bayangkan kita mempunyai berapa populasi kita, sampai 300 juta jiwa. Kita berbicara tidak usah banyak, sekian 5% saja. Jangan memakai batu, tidak cukup bahan sumber daya alam kita. Nah, itulah. Dan banyak yang dikeluarkan, diambil, dibeli di luar. Kita tidak menghargai hasil karya kita sendiri. Nah, itulah. Nah, sekarang ini Pak. Bapak, Bapak ini kan duduk di komisi 6 ya, Pak. Dari mulai pajak, terus brand image, dan segala sesuatunya. Itu bagaimana nih, Pak? Biar pemirsa PKB TV juga mengetahui nih, Pak, bahwa terkait pajak dari batu permata itu. Dengar suara pajak, ini biasanya agak gemetar sedikit nih. Ini cepat-cepat dimasukkan kalau sudah dengar pajak ini. Ya, kan kalau sudah dengar pajak. Nah, itulah. Kita sekarang lagi membahas. Dan dari kementerian juga, dari kementerian perdagangan juga, dari sistem pajak juga. Untuk perhiasan, itu sudah ada pajak, sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Sudah ada, kalau saya jelaskan sangat panjang. Itu untuk barang-barang mewah, itu sudah ada semua. Nah, bagaimana sekarang kalau kita berbicara batu seperti ini? Nah, ini tidak bisa kita mengimitkan bahwa ini adalah barang mewah. Karena tidak ada standarisasi yang susah kan, tidak gampang ini kan. Mau bilang, nah, oke. Tapi bagaimana pajaknya? Ya, ini bisa pajak penjualan. Dari penjualannya itu berarti kan pajak pemasukan pribadi. Iya, betul. Iya kan? Dan itu sudah ada aturannya. Nah, bagaimana kalau pajak itu berbentuk, barangnya itu berbentuk perhiasan. Nah, ini berbentuk perhiasan. Ini bisa saja dianggap sebagai pajak perhiasan barang mewah. Nah, walaupun harganya pun sudah jelas ada. Nah, itu paling tidak ada gambaran. Karena standarisasi ikatannya ini misalkan. Ini kan ikatannya misalkan emas. Standarisasi emas sudah ada semuanya. Berliannya sudah ada. Nah, sudah seperti itu. Kita berharap ke depan nanti mungkin ini memang menjadi traumatis juga bagi pembisnis batu permata antik dan lain-lain ini ya. Sangat luas ini di sini. Termasuk kolektor bagi lukisan dan lain-lain. Sangat meluas sekali ini. Bagaimana sistem perpajakannya ini, itu kita akan menata nanti. Kita akan menata bagaimana kita menghargai juga sebagai warga negara, kita yang harus bertanggung jawab terhadap pajak, bagaimana dengan hasil sumber daya alam kita. Nah, itu nanti kita tata semuanya. Itu ada. Dan sempat di, karena ini berhubungan juga sebetulnya dengan kekomisian kita, di komisi 6 itu kita sudah membahas kemarin sempat. Dan sampai saya sampaikan kepada Kementerian Perdagangan, yaitu Pak Ahmad Gobel, saya sampaikan kepada Saleh Hussein, dan beberapa kemitraan-kemitraan BUMN dengan Burini. Itu bagaimana pengembangan sumber daya alam kita, yang pertama itu tentang hasil produk kita dalam negeri. Yaitu apa? Batu. Batu akik. Ya, misalkan. Nah, bagaimana kita membentuknya ini menjadi suatu industri, perdagangan yang sangat dihargai di bangsa kita. Nah, sehingga kita juga bisa ekspor. Tidak seperti sekarang, banyak bisa diambil, dibawa keluar. Di luar, kayak bacan ini aja, yang dari Maluku ini. Di luar itu di Taiwan, saya datang ke ekshibition di Hong Kong, itu di situ ada namanya Indonesian Jade. Saya pikir apa? Ternyata apa? Bacan. Bacan. Harganya pun luar biasa, mahal-mahal. Sedangkan kita di bangsa kita kurang menghargai, ya kan? Nah, seperti ini. Kita menatanya di situ. Termasuk bagaimana produksi, bagaimana perdagangan, bagaimana meningkatkan masyarakat kita untuk lebih dipacu semangatnya, mengembangkan produk dalam negeri ini, baik itu batu permata, baik itu batik. Kintailah produk kita, produk dalam negeri. Mulai dari akiknya, batu permatanya, batiknya, sehingga nanti kita bisa standarisasi BSN-nya bagaimana, SNI-nya bagaimana, ya kan? Semua itu harus kita maksimalkan nanti. Kita tata itu. Dan saya, perundang-undangan ini untuk di prolek nasional seti, kita banyak menyusun untuk di komisi 6 dari penelitian perdagangan kita sudah maksimal. Itu kita menata nanti. Dari kemitalan WMN dan semuanya itu kita tata nanti semuanya. Bagaimana kita mencintai produk dalam negeri kita Indonesia. Apalagi kita menghadapi MEA. Sebentar lagi kita Desember dudamea. Kalau kita tidak mempunyai kreativitas, kita tidak memberdayakan masyarakat kita, kita mau bicara apa nanti? Jadi jangan heran kalau nanti ada orang jual batu akik, itu dari luar. Yang sekarang pun sudah banyak berkeliaran di mana-mana. Nah, itu loh. Nah, dengan cara skill dia, keahlian dia, nah itulah maksimalkan kita bagaimana mengembangkan produksi UMKM, ya kan? Dan semuanya, ini saya berharap nanti kementerian khususnya dari penelitian perdagangan, itu benar-benar nanti memaksimalkan produk kita dalam negeri. Mencintai produk kita dalam negeri, kita juga yang dari luar bagaimana bahan barang impor yang masuk ke Indonesia juga harus melalui prosedur-prosedur yang jelas. Seperti yang tadi Bapak awal ceritakan bahwa batu ini kan tidak mengenal mitos, ya Pak ya? Bahwa tidak ada mitos terkait batu. Tapi nih, Pak, di masyarakat kita sekarang ini, kita juga tidak bisa menutup mata di, Pak. Bahwa sangat banyak sekali mitos yang ada bahwa batu bisa bikin kebal, pakai batu ini bisa bikin kaya, pakai batu ini bisa bikin cantik, gitu. Itu bagaimana, Pak? Saya tadi sempat menyampaikan, kalau kita berbicara mitos, ya kalau dalam sisi bisnis, tidak mengenal mitos. Tetapi kena apa? Nah, itu bicara histori. Kenapa mulai zaman Nabi, zaman Raja sampai sekarang pun memakai batu? Kita bicara seriat tadi ada disunahkan. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi berarti sunah bagi kita. Nah, Nabi menggunakan. Selesai. Lalu bagaimana kecanggihan peradaban mulai dari Eropa sampai ke daratan Cina, itu menggunakan ada namanya bahasa xiu, ya, hong sui. Nah, ada itu kan? Nah, saya sempat mengakomodir, mengumpulkan, dan saya punya itu nanti bukunya, itu saya ada. Tentang batu-batu permata itu, saya tidak menjual mitos ya. Tapi melalui dari bintang-bintang yang ada secara Eropa itu kan ada bintang-bintang. Ada xiu, ya kan? Segeratan Cina. Ada kepercayaan atau apa gimana itu. Itu saya gabungkan tentang batu permata ini dan Anda bisa melihat di Google itu tentang batu permata apa saja. Batu kelahiran, batu keberuntungan, ya kan? Nah, itu untuk kesehatan, untuk apa, kewibawan, dan apa itu ada. Bisa dibuka di Google. Nah, itu saya rangkum menjadi satu dari setiap batu itu menurut bintangnya, menurut xiu-nya. Nah, menurut batu kelahirannya apa, batu keberuntungannya apa, itu sebagai, apa ya, pemanis lah untuk dalam perbisnis. Tapi saya tidak menjual mitos. Ya, bukan berarti kita percaya kepada klinik-klinik seperti itu, tidak ya. Kita tidak percaya kepada seperti itu. Atau tidak menyarankan seperti itu, ya kan? Atau sampai kita menjurumuskan kita kepada kemortatan, tidak ya. Kepada syirik, tidak. Tapi itu, itulah keadaan alam. Itulah alam kita. Kenapa alam seperti ini? Karena apa? Nah, makanya oleh sebab itu, mari kita jangan lupa, disamping keindahan alam kita, kekayaan alam kita, kita jangan lupa kepada Allah. Jangan lupa sambungan kita kepada pencipta, termasuk kepada Rasulullah SAW. Alam, dengan cara apa? Kita membesarkan salawat, kita mensyukuri hasil yang ada di bumi ini, kita berkarya, kita bersama, dengan kebersamaan, kedamaian itu adakan indah. Saya kira begitu. Luar biasa sekali pembicaraan kita dengan Bapak Insinyur Muhammad Nasim Khan hari ini. Sangat banyak ilmu dan tips-tips yang telah kita dapatkan dari Bapak Nasim, ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya untuk hadir. Satu lagi, Pak Kasar, bila ada pemirsa mungkin berkenan tentang batu perdata lebih banyak dan lebih ingin tahu dan apa, hubungi FTV. FTVKB, saya siap untuk mengakomodir, untuk memberikan informasi apapun. Silahkan. Terima kasih sekali bagi pemirsa PKB TV yang ingin berkonsultasi ya, Pak ya. Silahkan, silahkan. Khususnya produk dalam negeri kita. Khusus produk-produk dalam negeri seperti Akik, Bacan, dan lain sebagainya. PKB TV siap untuk menampung pertanyaan dari teman-teman sekalian dan nantinya akan dapat kami sampaikan langsung kepada Bapak Nasim selaku narasumber kita hari ini yang sangat mengerti sekali nih Pak tentang batu dan telah lama berkecimpung di dunia bisnis perbatuan. Dan selalu belajar, karena tidak ada batasnya ilmu. Selalu perkembangan itu berjalan terus. Sekian wawancara kita hari ini. Tetap stay tune terus di PKB TV dan di Twitter kami, at PKB TV. Saya Kak Usar, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.